Dinas Pertanian Sumatera Selatan menerima serahan dua contoh produk pesticida tanpa izin edar dari pihak Kementerian Pertanian. Selanjutnya kedua produk tersebut akan diteliti dan diperiksa lebih lanjut. Temuan dua produk pesticida yang diduga tanpa izin edar ini berawal dari warga yang datang ke kantor Dinas Pertanian Sumatera Selatan. Selanjutnya Dinas Pertanian melakukan pengecekan ke online Kementerian Pertanian dan hasil dari pemeriksaan tidak ditemukan nama produk pesticida yang dimaksud. Disampaikan oleh Sarifudin selaku fungsional analisis pupuk dan pesticida Dinas Pertanian Sumatera Selatan seharusnya seluruh pupuk dan pesticida yang dipasarkan ke masyarakat memiliki izin edar dan terdaftar dari pihak Kementerian Pertanian sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2019. Sejauh ini menurut Sarifudin pihaknya belum dapat memastikan dampak dari penggunaan produk pesticida ini namun yang pasti untuk meminimalisir dari menganggul lingkungan. Dinas Pertanian Sumatera Selatan sendiri segera mengecek ke sejumlah daerah terkait temuan yang diduga pesticida tanpa izin edar ini. Namun sampai saat ini Dinas Pertanian Sumatera Selatan sendiri belum temukan produk yang satu ini.